Jadwal Babak Kualifikasi dan Babak 32 Besar, Macau Open 2024, Hari Selasa, 24 September. Pertandingan Macau Open Hari Selasa akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan dibuka oleh pertandingan babak kualifikasi, serta untuk live streaming bisa cek channel YouTube BWFTV. Pertandingan di lapangan 1 akan dibuka oleh Partai Babak Kualifikasi Tunggal Putra yang mempertemukan Xiaodong Sheng dengan Kok Jinghong. Rekor pertemuan 0-0. Pertandingan di lapangan 2 akan dibuka oleh Partai Babak Kualifikasi Tunggal Putra yang mempertemukan Korakrit Lautrakul dengan Alap Mishra. Rekor pertemuan 0-1 untuk keunggulan Alap Mishra. Pertandingan di lapangan 3 akan dibuka oleh Partai Babak Kualifikasi Tunggal Putra yang mempertemukan 2 wakil India, Tarun Manepali dengan Arya Mantanon. Rekor pertemuan 0-0. Dan di lapangan 4 juga akan dibuka oleh Partai Babak Kualifikasi Tunggal Putra yang mempertemukan Larry Pong dengan Keita Makino. Rekor pertemuan 0-0. Sementara itu, wakil Indonesia pertama yang akan bertanding pada hari Selasa adalah Jesita Putri Miantoro, Febi Setia Ningrum yang akan melawan Ganda Putri Cainis Taipei, Siehmien, Huang Zuling. Pertandingan Jesita Febi merupakan Partai Kedelapan di lapangan 2 dan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Di pertandingan Babak 32 Besar Ganda Putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Erick Yocea Yacop Rambitan akan melawan sesama Ganda Putra Indonesia, Muhammad Syohibul Fikri, dan Neil Martin. Pertandingan 2 wakil Indonesia ini merupakan Partai K-6 di lapangan 4 dan dimulai sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Di Babak 32 Besar Ganda Putra lainnya, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani akan melawan Ganda Putra Jepang, Tori Aizawa, Daisuke Sano. Pertandingan Sabar Reza merupakan Partai K-13 dimulai sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Dan di Babak 32 Besar Ganda Putri, Arya Nabila Tesa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani akan melawan Ganda Putri Caini Taipei, Shuya Ching, Sung Yusuan. Pertandingan Arya Azahra merupakan Partai K-13 dimulai sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Di sisi lain, sebanyak 5 wakil Indonesia, Yohanes Saud Marcelino, Alwi Farhan, Putri Kusuma Wardani, Komang Ayu Cahyadewi, dan Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, baru akan bertanding pada hari Rabu 25 September. Terima kasih.